Intro Halo Sobat BRKawan, kembali lagi ke Tech Talk BRK Podcast Nah, pada kesempatan kali ini, kita akan berbincang mengenai experience dari teman-teman sales dalam penjualan Huawei Idea Hub Sebelumnya, buat yang baru nonton, perkenalkan, nama saya Noviana Saya produk spesialis untuk Huawei di PT BRK Hardaya Perkasa Lalu, di sebelah saya ini ada... Halo semuanya, nama saya Daniel Gilbert, saya produk spesialis untuk Huawei Oke, lalu boleh dibantu perkenalan, yang di sini sama yang ganteng ini, namanya siapa dan industri-nya dari mana? Oke, halo Sobat BRKawan, nama saya Lovika Rasipra dari industri komersial di BRK sebagai Insight Sales Account Manager Halo Sobat BRKawan, saya Dion sebagai Account Manager dari Industri Financial Service Industry atau FSAE Nah, bisa nggak kalau Mbak Vika dan Mas Dion ceritain, gimana sih awalnya customer itu bisa tertarik untuk membeli Huawei Idea Hub ini? Mungkin dari Mbak Vika dulu Oke, kalau dari saya, itu memang customer-nya sudah memiliki brand awareness untuk Idea Hub ini Jadi, saat itu memang mereka ada kebutuhan dan langsung infokan bahwa kita sedang ada kebutuhan untuk Idea Hub gitu Hanya saja saat itu kita taktokan untuk tipenya gitu Dan akhirnya mereka pilih tipe yang paling tinggi dari Idea Hub itu 84 inch 86 inch ya? Oke, kalau dari pengalaman di customer gue, jadi awal kebutuhan itu adalah dari sisi level wakil direktur utama Jadi kebetulan dari beliau itu ada kebutuhan untuk pertamanya adalah untuk projector Yang di khususkan untuk meeting awalnya Jadi, ketika ada kebutuhan itu Dari gue coba propose karena kita punya Huawei Idea Hub yang secara fitur lebih lengkap dan lebih mumpuni Jadi, gue kemarin propose Idea Hub itu tersebut dan feedback-nya ternyata bagus Oh iya Ya, memang kemarin sempat melakukan POC juga nggak mas? POC kita cuma sampai ke testing, kita tunjukin ke customer, kita bawa ke tempat kantornya Huawei Karena di sana kan ada berbagai exhibition hall-nya ya Jadi, customer datang ke sana lalu lihat, dari situ si ketertarikannya jadi lebih dapat lagi Oke, ya mungkin sobat berkawan juga perlu tahu kalau Huawei itu punya Huawei Exhibition Hall Itu lokasinya di Wisma Mulia 2 ya Mungkin kalau ada yang tertarik bisa kontak ke sales kita, Mbak Fika dan Mas Bjorn Dengan senang hati Oke Oke, tadi kan Mbak Novi udah sempat nanya tuh masalah latar belakang kenapa bisa jual Huawei ke customer Nah, pertanyaan selanjutnya nih, kok bisa ya ngasih produk? Kenapa, apa bedanya produk Huawei dengan yang lain? Kenapa pilihnya Huawei? Keunggulannya apa? Boleh dari Mbak Fika, boleh dari Mas Dion Oke, ya jadi awal mulanya itu ya seperti saya infokan tadi bahwa customer ini sudah punya brand awareness dengan idea hub gitu Kenapa? Karena idea hub ini dia memiliki beberapa fitur ya yang sangat keren lah gitu Dari segi AI nya, terus dia bisa recognize wajah, kemudian juga dari voice gitu Jadi mereka memang sudah memutuskan akan menggunakan idea hub seperti itu Kalau dari Mas Dion gimana? Oke, kalau dari gue sih kebetulan di customer lain juga gue pernah jual brand yang non Huawei Oke Jadi kita ada pengalaman tentang brand tersebut dan ketika tau produk Huawei ini dan yang request itu levelnya cukup tinggi ya Oke Jadi gue coba prefer, mendingan coba cek ini deh si idea hub ini Dengan idea hub ini kita bisa fully deliver apa yang mereka butuhkan di saat yang mereka meeting, di saat mereka mau sekedar untuk presentasi di ruangan dan lain-lain Jadi dari customer sebenarnya ada pertanyaan mengarah ke brand kompetitor juga pada saat itu Kalau dari Mbak Vika sendiri, apakah ada brand lainnya yang sudah masuk selain dari Huawei sendiri? Oh saat itu sih nggak ada ya, karena mereka langsung pure, saya mau idea hub seperti itu Oh udah langsung ditembak ya Langsung ditembak idea hub gitu Oke 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 Mungkin Sobat BRKawan juga pengen tau sih dari sisi price-nya itu gimana sih positioning Huawei Idea Hub sama brand lain Ini kan kita, gue kan hanya tau dari segi Huawei ya Sedangkan Mbak Vika dan Mas Dion tau di real lapangannya itu as a sales gimana Dan gimana kita bisa compete sama brand lain gitu Mungkin bisa di-share pengalamannya Oke, mungkin saya bantu jawab, saya jawab pertama dulu ya Untuk dari segi pricing-nya agak sedikit price-nya tapi worth it sih Karena kita melihat dari fitur-fitur yang diberikan gitu ya Fitur-fiturnya tuh bener-bener keren banget gitu Apalagi kalau kita sudah coba itu idea hub itu ya worth it lah dengan price yang diberikan gitu Nggak begitu mahal cuma ya oke lah gitu Oke, lalu dari menurutnya Mas Dion sendiri gimana? Jadi kalau kita ngomong dari sisi pricing Yes Bener kata Lovika tadi Sebenernya Idea Hub ini kita bisa bilang harganya murah juga nggak Tapi it worth the money gitu Jadi harganya dengan fiturnya itu sesuai Dan kalau kita lihat lagi sebenernya Brand serupa yang selengkap Idea Hub ini Sejauh ini gue belum lihat Oke Jadi ketika kalau kita udah bisa deliver ke customer Apa yang Idea Hub punya, kelengkapannya apa Sebenernya dia tuh berdiri sendiri di pasaran Jadi sejauh ini ketika gue compare sama brand lain yang hampir mirip Ya tetep aja Secara fitur Idea Hub lebih oke Yes, yes Itu juga gue setuju sih Karena ada beberapa fitur kayak AI recognition, sama sound tracking Terus ada autoframe, ada acoustic buffle Nah itu di beberapa brand itu mungkin belum terlalu lengkap ya Sedangkan di Huawei Idea Hub ini kita bisa peruntukkan untuk beberapa case gitu Bukan cuma buat meeting conference, meeting room Tapi bisa juga masuk ke ranah education mungkin buat sekolah, presentasi Ya apalagi kemarin yang pandemik ya itu Idea Hub bener-bener solusi yang sangat membantu Untuk mau sekolah atau maupun company gitu ya Gitu sih paling Dari kemarin di customer gue juga ada lapangan seperti itu Salah satu yang bikin Idea Hub itu keunggulan tuh Yang customer butuhkan itu adalah dia bisa coret-coret dari layar langsung Jadi mau kita seenak apapun keyboard kita Itu pasti gak akan melebihi feel kita handwriting Jadi ketika customer itu udah bisa handwriting langsung dia bisa coret-coret apa yang di presentasikan Atau apa yang sedang ada di pikirannya dia buat di deliver ke tim yang sedang ikutin meeting Itu yang menjadi poin plus di customer gue sih Terus ya tambah satu lagi ya sama seperti kayak Mas Dewan bilang Jadi kita itu bisa dari notebook kita bisa kita setup dari si Idea Hubnya gitu Jadi kita biarin aja notebook di meja kita tapi kita bisa present Kemudian kita boleh coret-coret juga Itu bisa kita atur notebook kita Kita akses notebook kita dari Idea Hubnya seperti itu Ya karena bisa sharing juga ya ke iPad ke laptop juga gitu Jadi gak mesti selalu di Idea Hubnya gitu Gak terpaku di laptop dan juga gak terpaku di Idea Hub Jadi fleksibel keduanya Ya sebetul OSnya juga responsif sih itu info dari customer saya gitu Jadi kan kalau Idea Hub itu dari brand Huawei ya punya namanya Harmony OS ya Ya sebetul Nah jadi dia tuh bisa switchnya tuh sangat mulus Bisa kita saat kita menggunakan Windows Windows OS dan ketika kita switch ke Harmony OS itu switchnya sangat mulus sih gitu Jadi bisa dipakailah di berbasis Windows atau juga yang berbasis Harmony OSnya gitu Oke Jadi apa hasil yang anda dapatkan dari membeli produk ini Mungkin mostly kalo yang saya denger sih sudah sesuai ekspektasi ya Dan customer udah satisfy ya Betul Iya Lalu mungkin berikutnya akan ada purchase-purchase berikutnya Amin Amin Semoga ya lebih banyak lagi Iya Kalo ditanya apa yang didapatkan dari sisi AM atau Sales Sejujurnya ya pasti margin Oke Dari segi margin gimana Margin, number, komisi itu pasti ya Tapi sebenernya kalo dari kami di sisi AM Itu customer happy itu melebihi dari apa yang kita dapat Dari sisi komisi atau yang lainnya gitu Jadi ketika kita udah bisa deliver suatu solusi Dan solusi tersebut bisa membantu kinerja customer Dan kita dapat komplimen Itu jauh lebih menyenangkan sih Iya betul Karena customer adalah raja ya untuk kita Ya customer puas kita itu lebih happy aja gitu Kayak ah akhirnya gak sia-sia gitu Jadi kayak lebih enak aja gitu Lebih ya bahagia lah gitu dibanding dengan yang komisi atau yang lain Jadi komisi gak bahagia? Bahagia dong Oh my god Tetap Tapi kan kalo customer happy kan repeat order terus kan Iya Gitu Nah sobat berkawan tadi kan udah sempet ngomong masalah Ini ya apa Pricenya Tapi kalo sesuai ekspektasi nih ekspektasinya customer Customer tuh ada ekspeknya bagus gak sih Mengenai kalo handwriting Tadi sempet Mas Dion bilang kalo handwriting feelnya oke Tapi si customer tuh udah sesuai gak? Sudah demen dong Iya 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 Jadi sebenernya dari customer itu pengen Satu alat yang bisa fleksibel dibawa kemana-mana Dan juga selengkap idea hub dari sisi kamera dan juga lain-lainnya Kemarin customer itu happy karena dia bisa gunain ruangannya dia itu sebagai ruangan meeting Dan kalo misalkan dia butuh audience yang lebih besar misalkan di ruangan terbuka open room staff-staffnya Betul Ya itu akhirnya tinggal dibawa ke luar Jadi dia bisa langsung presentasi dan diskusi disana Kalo butuh gitu Apa namanya Attendees yang lebih banyak Oke oke Jadi sejauh ini customer happy Jadi Pernah kemana kejadian ada satu isu Sebenernya cuma masalah setting aja gitu Oke Dan ketika dia feedback ke kita Kita coba bantu support Dan kita bisa selesaikan hal tersebut Ya lagi-lagi itu udah jadi plus poinnya kita juga Karena isu yang ditemui customer bisa kita langsung selesaikan Simpel Simpel ya Berarti kan ini masalah setting aja kan sebenernya Kalo setting Mungkin kelewatan tuh terlalu Mungkin kegedehan kali ya Online-nya gede Tambahan poin ya Customer kemarin beli Itu gak pake jasa instalasi Wow Gak pake jasa instalasi Jadi kemarin itu kita sempet tawarkan gitu ya Kita tawarkan buat masukin jasa instalasi gitu Tapi customer merasa pede Percaya diri dengan apa yang dia bisa Jadi dia bikin instalasi sendiri Tunggu tunggu Berarti kalo customer pede Berarti sebenernya instalasinya itu termasuk mudah ya Ya itu Even untuk orang awam kayak kita itu bisa dilakukan gitu ya Ya itu poinnya sih Jadi easy to install ya Easy to install Easy to install Sebenernya kan yang jadi poinnya tuh Kenapa jadi easy to install Padahal mikirnya kok ini layarnya kan gede ya Betul Butuh effort untuk ngangkat-ngangkatnya kan Betul Mikirnya oh berarti kan butuh orang lagi untuk install Ya kan Ternyata customer udah bisa ya Customer udah bisa Customer udah bisa Betul Karena lebih kompetitif dan fleksibel juga ya Karena customer bisa melakukan sendiri ya Gue pribadi sebenernya agak worry Ketika customer bilang gak pake jasa instalasi Kenapa kalo misalkan tiba-tiba instalasinya Kenapa-kenapa Barangnya kenapa-kenapa Kan kita juga yang kena ya Cuman kemana akhirnya Kita tetep pantau dalam arti kalo misalkan dia ada pertanyaan Kita bantu jawab Kita bantu solving Cuman semua pekerjaannya Secara langsung customer yang pasang Wow Keren keren Menarik sih Menarik menarik Kalo gue boleh tau nih Dari semua fitur idea hub Yang paling Mbak Vika dan Mas Dion suka itu Fitur apa sih kalo boleh tau? Kalo dari customer saya sih fitur share screennya ya Sangat interaktif soalnya Gitu Dan kemudian juga Ya kayak tadi sudah diinvokan ya Voice Terus face recognitionnya itu Ini sih bagus banget Jadi kalo misalnya ada beberapa orang yang Dalam ruangan meeting Kemudian bersamaan berbicara Itu dia langsung akan Fokus nge-zoom ke Yang berbicara gitu Jadi dia Misalnya ada dua orang Nanti dia akan layarnya akan langsung tiba-tiba kebagi dua Jadi yang pembicara satu pembicara kedua Langsung ketahuan kayak gitu Dari fitur sih Idea hub tersebut Oke Kalo dari Mas Dion sendiri Mungkin ada fitur favorit Ya Gue cuma bisa Apa yang Apa bisa jawab apa yang customer bilang ya Simple Simple dalam arti adalah Monitor, mic, dan kamera Dalam satu unit Dan movable Yes Jadi ketika kita dibawa kemana pun bisa Dalam arti dipindahin Flexible gitu ya Karena yang udah-udah kan TV sendiri Kamera sendiri Mic sendiri Pake kabel lagi Pake kabel ribet ya Ribet banget Ribet banget Jadi Mindahinnya susah ya Mindahinnya susah PR gitu ya Orang-orang Ya effortnya akan lebih Sedangkan ini udah tinggal geser aja Misalkan butuh pindah tempat gitu kan Lu gak butuh kameranya Butuh TVnya aja Masih bisa gitu Gak repot Itu sih Yang dapat dari fitur customer Jadi itu kayak Apa ya Handphone versi besar mungkin ya Flexible Bisa dibawa kemana-mana gitu Betul-betul Oke oke Jadi sobat BRKawan Kita tadi udah Ngebahas masalah fitur-fitur favorit Yang disukai oleh customer Sekarang nih ya Dari sisi sales nih Atau dari sisi customer mungkin ya Apa fitur yang diharapkan Ada di IDHub Oke Kalau dari customer saya Kebetulan Mereka sih pengennya Untuk kedepannya Lebih smooth aja tuh Perpindahan suara voice Di antara Harmony OS Dengan OS Windowsnya gitu Karena agak ada perbedaan Ketika dipakai di Harmony Dan juga dipakai di Windows Suaranya Besar kecilnya gitu Kalau menurut saya mungkin Mungkin dari sisi Huawei mungkin Akan melakukan upgrade patch kali ya Ya Firmwarenya lah berarti ya Mungkin kedepannya pasti Mereka akan Perbackin itu juga kan Iya iya Karena setiap ada edisi baru Pasti mereka langsung update lagi gitu Seperti itu sih Oh iya dan tambahan satu lagi nih Jadi Customer saya tuh bilang Ini IDHub Banyak banget fiturnya gitu Dan keren-keren ya Karena Saya dipakai di ruang Customer saya menggunakannya itu Di ruang meeting Jadi Mereka perlu dong Bikin user guide Buat Employee nya ya Gitu ya Karena banyaknya fitur Agak kesulitan tuh Bikin user guide ya Kayak gitu Dimulai dari mana nih Fiturnya kepada dulu nih Seperti itu Nah Itu tadi nyambung sama yang Sempat gue mention di awal Tentang IDHub ini bener-bener lengkap fiturnya Banyak sekali Sehingga apa Sehingga dia bisa Gue bisa bilang dia berdiri sendiri Di pasaran Yang selengkap fitur-fiturnya IDHub itu Di kompetitor lain Sepengetahuan gue ya Itu belum gue temuin Oke Itulah kenapa user Saking banyaknya fitur Jadi bingung sendiri nih Oh ternyata bisa ini Iya Oh ternyata bisa ini Gitu terus Jadi Ya Ya IDHub ini bener-bener Berdiri sendiri di pasarnya sih Oh Selengkap Kelengkapnya Si IDHub ini Eh Kalo gue boleh tau nih Dari Mbak Vika ini Dan Mas Dion itu Customernya itu Ada di industri mana Dan Kira-kira User yang menggunakan IDHub ini Posisinya apa Boleh? Mungkin boleh di-share Ya Kalo dari gue itu Customer gue Yang makanya adalah Wakil Direktur Utama Dia pake di ruangannya Khusus Tapi juga bisa di-move ke ruangan staff Yang open room Oke Seperti itu Jadi kegunaan utamanya Yang pertama Membutuhkan tuh adalah level Wakil Direktur Utama Oke Kalo saya kebetulan Itu di industry mining ya Dari industry mining Dan dipake di ruangan meeting sih Jadi dipake rame-rame Oleh user lah Banyak user gitu Betul Kalo denger dari cerita Mbak Vika dan Mas Dion Berarti sebenernya untuk All position itu Mudah untuk digunakan ya Betul Dari sisi IT Atau mungkin di rootnya Yang mungkin bukan IT background gitu ya Betul Jadi Yang tadi Sempet gue bilang juga Event instalasi Customer bisa kerjain sendiri Iya Jadi Bukan barang IT yang rumit Barang IT yang simple Sehingga Yang instalasi Gak perlu level vendor Atau Prinsipal User sendiri pun bisa langsung Gitu Oke Lebih dari ekspektasi sih Gitu Dan mereka bener-bener kayak Satisfit lah dengan Idea Hub ini gitu Wah Kalo liat dari pengalaman customer sendiri Menurut Mbak Vika dan Mas Dion Kira-kira apakah anda akan merekomendasikan Untuk customer lain Di industri lain Atau mungkin Di Untuk Posisi yang berbeda gitu Gue pengen tau sih Pasti sih Karena Customer bener-bener happy gitu kan Kita ada success story gitu Jadi kan kita bisa Infokan juga ke customer kita Tentang success story Dari Idea Hub ini Dengan harga Yang Oke Bisa dapat fitur yang banyak banget Dan keren banget Gitu Kalo dari gua Yes Pasti Pasti akan itu Bahkan gua sekarang udah kepikiran gini Jadi gua kemarin sempet meeting di customer Ya Customer yang sama Di ruangan meeting direktur utamanya Ruangannya besar banget Nah dia itu meetingnya pake Layar TV yang digabung-gabung jadi satu gitu Memang secara inchnya besar banget Cuman kelemahannya apa Ada salah satu Layar Yang Enggak Berfungsi Dan mereka masih pake cable Nah gua ngebayangin kalo nanti kedepannya Idea Hub itu Bisa keluarin inch yang lebih besar lagi gitu loh Itu akan bagus banget Karena Mau sebagus apapun layar Tapi kalo misalkan TV disatuin Atau bahkan yang frameless ya TV frameless disatuin Itu gak akan seenak kita ngeliat Satu layar besar gitu Lebih simple sih jatuhnya kan ya Dan lebih simple Lebih clean juga kan Iya Kalo digabung-gabung kan rasanya kayak Ada kayak Apa ya Kurang aja kayak Iya estetikanya kurang Dan masih pake kabel itu gua juga kaget sih Gua liat aduh Sayang banget gitu loh Sebagus Ruangan udah bagus Udah besar Meja kursi bagus Cuman monitornya Secara besarannya memang mencukupi Bahkan gua duduk yang agak jauh aja Masih jelas gitu Tapi Ya itu tadi Gak enak ngeliatan Ada satu layar yang Gak berfungsi Jadinya Ruang direktur lagi Ruang rapat direktur Itu dia Menarik Nah untuk Temen sobat berkawan Yang tertarik Untuk Tanya-tanya terkait Huawei Idea Hub Mungkin bisa Contact ke tim marketing kita Di kolom Box di bawah ini Nanti Dari tim sales kita Akan bantu Bapak dan ibu Untuk Present solusi Untuk Huawei Idea Hub Atau mungkin Untuk solusi lainnya Terkait Huawei Jadi jangan ragu-ragu Buat tanya ke kita Jadi sobat berkawan Kesimpulannya Dari podcast kali ini Adalah Dengan menggunakan Idea Hub Customer Juga udah Satisfy dengan Segala Fitur-fitur yang udah ada Malahan udah Fitur-fitur yang udah Banyak banget Beberapa ada yang Belum di eksplor Betul Butuh waktu sih Butuh waktu untuk customer Tapi Mustinya sih Kita jadinya Customer harus Banyak eksplor-explor lagi Biar gak Mubazir Betul 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 Oke Thank you banget nih Mbak Fika Dan Mas Dion Udah hadir pada Kesempatan Acara kali ini Thank you juga Mas Daniel As the princess kita Yang selalu nemenin Di tiap episode Oke Stay tune terus Di Teh Talk Berka Podcast Jangan lupa Like, subscribe Dan komen And see ya Bye Bye sub indo by broth3rmax